Hai, Assalamualaikum kakak-kakak TKA Kembali lagi bertemu dengan Bunda Wida di hari Kamis Hooray, semangat semuanya Pertama-tama kita baca doa dulu yuk nak Oh iya, biasanya Bunda Wida absen dulu Ya absen dulu ya sama Bunda Wida ya Hai Cica, Hai Kania, Hai Nadia, Hai Kia, Hai Firas, Hai Arsya Hai Aska, Hai Arkan, Hai Deniz Oke, kita mulai untuk berdoa yuk Tangannya diangkat, kepala ditundukan Kita berdoa memohon pada Allah Pray before study Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman warzubni fahman Ya Allah tambahilah ilmuku Dan tertinggilah kecerdasanku Amin Ya robal, alamin Good morning everybody, how are you? Just fine Good morning everybody, how are you? Just fine Good morning to you Good morning to you Good morning TKA How are you? Just fine Selanjutnya kita nyanyi tepuk masker dulu yuk Kakak-kakak kan sudah pada hafal Barang-barang kita bernyanyi ya Tepuk masker Gemas-gemas gerakan pakai masker Tutup hidung, tutup mulut dengan masker Hindari virus ganasi COVID-19 Tutup hidung, tutup mulut dengan masker Prok-prok-prok Yeay Selanjutnya Bunda Widah mau mengajak kakak TKA Untuk menghafal asma meluhusna ya Diikutin bareng-bareng Nanti lama-lama kakak-kakak hafal loh Sekarang asma meluhusnanya dari Ya Halim sampai Ya Mukit ya Ya Halim Ya Azim Ya Kofur Ya Syakur Ya Ali Ya Kabir Ya Hafiz Ya Mukit Nah sampai Ya Mukit ya Bunda Widah ulangi sekali lagi Nah nanti kakak-kakak voice note ya kirim ke Bunda Widah Boleh pelan-pelan melafalkannya ya Semangat Sekarang Bunda Widah mau mengajak kakak TKA untuk tepuk-tepuk Kali ini tepuknya baru loh Namanya tepuk senyum Diikuti yuk di rumah yuk Tepuk senyum Sedekat Paling murah Adalah Senyum Sekali lagi yuk Sekali lagi yuk Tepuk senyum Sedekat Paling murah Adalah Senyum Kemarin hari Rabu Bunda Widah sudah menjelaskan kepada kakak-kakak TKA Macam-macam tanaman ya Jadi macam-macam tanaman itu banyak Yang pertama ada tanaman biji-bijian Contohnya itu jagung Jagung itu salah satu contohnya ya Kemudian yang kedua ada tanaman kacang-kacangan Contohnya kemarin kakak-kakak sudah menebak loh Ada kacang hijau, kacang merah, kacang panjang Ada kacang almon Wah banyak sekali deh Yang ketiga ada tanaman buah-buahan Kalau ini pasti kakak-kakak sudah pada tahu deh semuanya Tanaman buah-buahan Contohnya ada buah pepaya, buah melon, buah durian Banyak sekali buah-buahan ya Kemarin juga kakak-kakak sudah menebak Selanjutnya yang keempat ada tanaman sayuran Tanaman sayuran itu contohnya juga banyak Kemarin juga kakak-kakak sudah menebak Ada brokoli, ada bayam, ada kangkung, dan lain sebagainya Yang kelima ada tanaman industri Yaitu contohnya kapas dan juga coklat Itu namanya tanaman industri Kemudian yang keenam ada tanaman rempah-rempah Kita bisa lihat di dapurnya mamah deh Bisa lihat di dapurnya bunda Itu banyak sekali tanaman rempah-rempah Karena dipakai untuk memasak Ada kencur, ada kunyit, ada jahe Itu namanya tanaman rempah-rempah Lagi jeruk nipis Kemudian ada tanaman hias Nah ini di rumah kakak-kakak Katanya sudah pada punya Ada yang punya melati Ada yang punya mawar Ada yang punya anggrek Itu namanya tanaman hias Yang terakhir tanaman penghasil minyak Yaitu contohnya kelapa sawit dan wijen Genial Sudah sudah punya video loh Untuk kakak-kakak simak Videonya itu tentang Cara merawat tanaman ya Amira berkunjung ke rumah Sali dan Saliha Dia gempira bisa menikmati Keindahan halaman rumah tersebut Sali, Saliha tersenyum senang Tanaman membuat halaman rumah mereka Menjadi indah Sali dan Halid sedang bersantai Sewisai lelah bermain sepeda Keduanya merasa nyaman Duduk berteduh di bawah pohon yang rindang Alhamdulillah Ada pohon yang melindungi mereka Dari panas matahari Sali bertanya pada ibu Jenis sayur Lalu ibu menjelaskan Kalau sayur tersebut adalah sayur bayam Sali lalu berkata pada ibu Kalau Sali ingin rajin makan sayur Agar badan Sali kuat Dan sehat Yeay Akhirnya Sali dan ibu sampai rumah Hmm Sejuk sekali ya udara di sekitar rumah Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau kita merawat tanaman di sekitar kita Maka udara yang kita hidup Akan jadi bersih Dan segar loh Sali dan ayah berbelanja buah Di kios buah dekat rumah Sali kegirangan Dan ingin membeli semua buah Yang berwarna warli tersebut Sali sayang tanaman Karena menghasilkan buah-buahan segar Dan membuat tubuh jadi bugar Sali sedang sakit batuk Lalu ibu memberikan minuman hangat Yang dicampur dengan tanaman kencur Sali lalu dengan cepat meneguk minuman buatan ibu tersebut Tanaman kencur bisa meredakan batuk Serta membuat badan lebih sehat Sali asik menggambar dan mewarnai bunga Lalu Sali bertanya pada ibu Apakah mewarnai bunga harus menggunakan warna merah? Lalu ibu menjelaskan Kalau Allah menciptakan beraneka ragam warna bunga Jadi Sali boleh mewarnainya dengan warna-warna yang indah Ibu bercerita pada Sali Kalau dia menyukai bunga lavender Selain indah di panang mata karena berwarna ungu Lavender juga wanginya harum Dan bisa melindungi kita dari gigitannya mu Ibu mengajak Sali berbelajar ke pasar Lalu Sali bertanya Kulit ketupat terbuat dari apa bu? Ibu menjelaskan Kalau bunga ketupat tersebut terbuat dari daun kelapa Selain airnya bisa diminum Daging kelapa juga sangat nikmat Sali membantu ayah menyiram tanaman Tanamannya harus disiram secara rutin ya Biar sehat dan terlihat segar Sali sayang tanaman Karena tanaman juga ciptaan Allah Nah sudah disimakan video dari Bunda Wida Ya kita itu harus sayang sama tanaman Tanaman Agar tanaman itu tetap subur Tetap hidup Harus disiram ya Dan yang terakhir Bunda Wida punya tugas nih buat kakak-kakak Dibuka buku Menjiplak dan mewarnai ya Dibuka halaman tujuh Dibuka halaman tujuh Ini adalah tanaman buah Nama buahnya adalah buah manggis Buah manggis warnanya apa ya Warnanya adalah ungu Jadi nanti kakak-kakak warnai warna ungu Kemudian Kakak jiplak ya Dibagian tukas kosongnya ya Oke Ininya juga boleh diwarnai kok Setelah dijiplak Bunda Wida tunggu ya Hasil kakak-kakak ya Semangat kakak-kakak Yeay Belajar hari ini sudah selesai Don't forget sayang hamdallah Alhamdulillah Hirobil alami Kita langsung berdoa ya nak Let's pray to Allah Pray after study Bismillahirrohmanirrohim Wal asri innal ilsa nalafi khusar Illalladzina amanu wa amilus salihati Watawasaw bilhafi Watawasaw bissober Sodaqallahul azim Doa penutup majlis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu alla ilaha illa anta Astagfiruka wa atuhu ilaih Alhamdulillahirrohim Amin Terima kasih kakak-kakak TKA Sudah menyimak video dari Bunda Wida Sampai bertemu lagi di hari berikutnya ya Tetap jaga kesehatan Dan jangan lupa minum vitamin Amin Bye bye Assalamualaikum kakak-kakak TKA